dan yang paling penting kita harus melakukan lobby kepada Amerika Serikat agar Amerika Serikat hei 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 hola Indomax Indomagazines oke lagi kabar yang cukup hot pertikaian antara Israel dan Hamas Palestina kini dikhawatirkan bisa berubah menjadi perang dunia ketiga dan bukan tanpa alasan nih bos pasalnya kemarin baru aja 3 hari dor-doran sudah banyak korban yang pindah ke alam lain bahkan sudah banyak pihak atau negara lain yang join ikut bermain dalam konflik tersebut sebut saja dan negara preman Amerika, Inggris yang sudah mengerahkan kapal induk dan kapal-kapal perangnya untuk mendukung Israel nah terkait hal ini negara kita Indonesia pun kini tiba-tiba disarankan untuk mendekat ke Mama Rika bos negara adiputra preman sang pemimpin dunia saat ini dan bukan kaleng-kaleng alasannya adalah demi perdamaian dunia di mana ada baku hantam disitu ada Mama Rika dan di mana ada perdamaian disitu juga ada nama Mama Rika bos nah lantas pertanyaannya mengapa Indonesia disarankan mendekat ke Mama Rika apakah alasannya dan siapakah yang menyarankan setelah ini kita bahas bos kemudian kabar kedua datang dari kelompok negara-negara maju dari benua biru Eropa yang kini sepertinya mulai merasa ketar-ketir kelojotan nih bos takut digobel-gobel dan merasa mereka memiliki sumber ancaman yang sama akhirnya kini sebanyak 19 negara Eropa pun bersatu dalam gelaran European Sky Shield Initiative untuk mewujudkan sistem pertahanan udara bersama nah lho lantas sistem pertahanan udara seperti apakah yang bakal mereka buat gobelan dari manakah yang membuat mereka menjadi takut penasaran beritanya cus tanpa banyak bacor mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosko oke kabar pertama datang dari Indonesia yang tiba-tiba kini disarankan untuk mendekat ke negaranya Wak Joe Biden demi menciptakan perdamaian nah lho gimana nih ceritanya bos dekati negara preman sang raja konflik untuk menghentikan konflik nah dari beberapa sumber berita berikut diketahui bahwa hal ini pun disarankan oleh seorang pengamat dan pakar hukum internasional yaitu bapak Hikmahanto Juwana yang menyebut bahwa perang Israel versus Hamas ini bisa membesar dan menjadi perang dunia ketiga dan beliau pun menilai bahwa pemerintah kita Republik Indonesia bisa bergerak aktif untuk meredakan konflik yang dikhawatirkan akan semakin membesar ini bos dan salah satunya adalah dengan mendekati negaranya Wak Joe Joe Biden alias Mama Rika bukan tanpa alasan bos bapak Hikmahanto pun menyebut bahwa pemerintah Israel marah besar dengan serangan mengejutkan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 kemarin bahkan beliau pun juga membandingkan serangan mengejutkan ini dengan serangan Jepang ke PR Halbor Amerika Serikat yang berujung keterlibatan Washington dalam perang dunia kedua nah terkait hal ini beliau pun lantas menyebut bahwa pemerintahan Indonesia seharusnya bisa melakukan lobby ke pemerintahan Joe Biden bos dimana hal itu pun dilakukan agar Mama Rika tidak mendukung tindakan zalim Israel dalam melakukan tindakan balasan yang kita ketahui kini lumayan barbar bos beliau pun mengatakan bahwa ingat Presiden Joe Biden sudah dikontak oleh Perdana Menteri Israel Bapak Benyamin Netanyahu dan seolah-olah Netanyahu ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan inilah yang kemudian akan menekan Amerika untuk mau bertindak terhadap Israel dan kalau misalnya konflik ini diteruskan saya yakin yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga di ambang pintu bos ujar beliau yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga di ambang pintu lanjut dalam melihat hal ini guru besar fakultas hukum Universitas Indonesia ini pun menyebut bahwa pemerintah Indonesia harusnya proaktif mendekati negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI negara-negara non-blok ASEAN dan Amerika untuk meredakan konflik bos bahkan selain itu menurutnya Indonesia pun kemungkinan juga perlu mengadakan kontak ke rival-rival Amerika seperti China dan Rusia Bapak Hikmahan Tujwana ini pun menuturkan bahwa respon Amerika Serikat terhadap serangan balasan Israel ke Gaza bisa menuai respon dari China dan Rusia bos yang menilai bahwa kedua negara itu bisa menganggap Washington menerapkan standar ganda jika mendukung agresi militer Israel ke Gaza Palestina nah loh jadi intinya disini Indonesia harus mendekati Amerika ini pun bukannya untuk berpihak ke Amerika bos tetapi untuk mempengaruhi Amerika agar tidak terpancing oleh bujuk rayu Bapak Netanyahu Israel karena seperti yang kita ketahui pengaruh Indonesia saat ini pun cukup besar bos bagi negara-negara di seluruh dunia Indonesia telah sukses menjadi ketua G20 Indonesia menjadi ketua ASEAN Indonesia diprediksi akan bangkit pada tahun 2045 nanti bahkan Indonesia pun kini berhasil mengumpulkan kekuatan banyak negara-negara asing untuk bersatu dalam melawan gugatan Uni Eropa di WTO hal-hal ini pun sudah kuat menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki pengaruh yang kuat di mata dunia bos dan kini menurut Bapak Hikmahanto peran Indonesia yang terpenting adalah demi kemanusiaan dan menyuarakan serangan-serangan bersenjata harus dihentikan sekarang juga nah kemudian sementara itu dalam menancapkan taring-taring pengaruhnya tenaga ahli utama kantor staf residen atau KSP yaitu Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin pun menyebut bahwa fokus RI dalam menyikapi konflik Israel-Palestina ini adalah dengan menyerukan penghentian kontak senjata bahkan negara kita Indonesia pun kini disebutnya juga telah bergerak dengan berkomunikasi ke negara-negara terdekat Israel-Palestina termasuk anggota-anggota OKI nah mantap mantap cos mari kita doakan semoga Indonesia berhasil meredam konflik yang semakin panas ini ya bos amin oke kabar ketiga sementara itu di benua biru Eropa kelompok negara-negara Eropa ternyata juga mulai merasa ketar-ketir nih bos merasa mereka mempunyai kekhawatiran yang sama negara-negara di Eropa pun kini akhirnya bersatu untuk memujudkan sistem pertahanan udara bersama admin kutip dari Indomiliter pada tanggal 12 Oktober 2023 kemarin di Brussel, Belgia beberapa negara anggota Eropa pun akhirnya memutuskan untuk menekan memorandum mengenai European Sky Shield System akibat ketegangan geopolitik seperti perang di Ukraina dan serangan baru-baru ini kepada Israel Bos inisiatif ini pun dimotori oleh Jerman dan bertujuan untuk menciptakan sistem pertahanan udara terintegrasi untuk Eropa termasuk kemampuan pertahanan rudal balistik dimana salah satunya mereka pun sangat khawatir tentang terbatasnya kemampuan Eropa untuk bertahan dari gobelan sistem rudal balistik Iskander 9K720 Rusia yang dikerahkan dari Kaliningrat dan rencananya sebanyak 19 negara Eropa ini pun akan mengadopsi sistem pertahanan udara berlapis yaitu mulai dari jarak jauh kemudian jarak menengah hingga jarak dekat dan yang digunakan yaitu mulai dari sistem rudal SLM-Iriste sistem rudal pertahanan patriot dan untuk jarak jauhnya mereka rencananya bakal menggunakan rudal pertahanan RO3 dari Israel nah sebuah inisiatif ide yang cukup mantap bos jadi barat kata satu rudal bisa untuk melindungi 19 negara Eropa kayaknya cocok juga nih bos diadopsi oleh ASEAN ya kan tapi kalau ASEANnya kompak kayak Eropa dan musuhnya sama tapi ASEAN kayaknya beda bos kita aja udah pecah-pecah ya kan ada yang aliansinya Inggris ada yang dekat dengan China-Rusia seperti Myanmar dan ada juga yang non-blok tak perlu aliansi seperti negara kita Indonesia nah jadi bagaimana menurut kalian jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex Indo-BG Sins sub indo by broth3rmax